Terima kasih. Ini dilakukan oleh petangka atas inisial AF, kerjaan di wilayah swasta, dan dua domicili di tanong. Ini merupakan sebuah pencurian yang kalau kita lihat dalam satu kasus, memang kerugiannya tidak terlalu besar. Hanya labung gas ukuran 3 kilo, kemudian ada cup sealer, kemudian ada barang-barang lainnya yang nilainya tidak besar. Tapi hasil dari pengembangan penyelidikan yang bersangkutan memperkenalkan hal yang serupa di 19 lokasi lainnya. Yang ini kemudian akan kita kembangkan, sehingga nanti akan kita ungkap dengan TKP lainnya. Jadi memang kerugiannya tidak terlalu besar, tetapi pembuatan ini berulang-ulang di banyak TKP. Sehingga cukup persahakan masyarakat dan alhamdulillah kita berhasil ungkap melalui kerja keras dari konsep tanong. Dan ke-19 TKP itu sama? Tabung gas semua atau? Tabung gas semua? Beda-beda. Dan sasarannya ada toko, warung, yang seperti itu. Jadi memang spesialis toko dan warung. Semuanya curat atau ada curat semua? Curat semua. Semuanya curat. Ya menjual hasil pencuriannya kemana? Ini mereka menjual hasil pencuriannya melalui media sosial. Melalui media sosial ditawarkan, kemudian ketika ada pembeli yang ingin bertransaksi, mereka bertemu. Misalnya COD. Yang terakhirnya tersenang-temen pembangun tangan atau? Ini kita pengembangan dari laporan yang ada, terus kemudian kita lakukan penyelidikan. Jadi dengan adanya media sosial, ini juga sebagai sarana kejahatan dan juga sebagai sarana untuk kita bisa melakukan pelajaran. Pasal yang dikenakan dan? Ini pasal yang dikenakan, kita kenakan pasal 363 KWB. Itu dengan ancaman hukuman masing-masing 5 tahun sejarah. Sakin semua ya? Terima kasih telah menonton.